Ketika caregiver mulai burnout atau depresi, bagaimana mengatasinya? Pertama mungkin carilah tempat untuk mengeluarkan tekanan-tekanan yang selama merawat ODD itu pasti menghantam Anda. Kalau Anda terpaksa merawat ODD sendiri, maka carilah tempat untuk menitipkan ODD beberapa saat. Sehingga Anda punya me time Anda biarpun beberapa jam saja. Karena di beberapa jam itu Anda bisa kembali memiliki diri Anda sendiri. Terlepas dari peran secara sosial dan secara emosi mendampingi ODD. Nah pada saat itulah Anda bisa tidak berpikir tentang merawat ODD meskipun beberapa jam saja. Karena di tempat penitipan tersebut ada orang-orang yang memang secara profesional handal untuk merawat ODD menjadi cukup aman. Lalu yang kedua adalah jangan putuskan hubungan Anda dengan jejaring-jejaring Anda atau khususnya teman-teman dan saudara Anda. Karena Anda justru perlu mereka sebagai penguat dan pendamping Anda sebagai caregiver. Jangan lupa loh teman-teman, sebagai caregiver itu Anda juga butuh mendapat pemulihan atau penguatan secara psikologis. Semales-malesnya telepon teman Anda untuk kemudian menyatakan apa yang terjadi di luar sana. Sehingga Anda tidak disconnect terhadap dunia luar. Yang berikutnya adalah jangan lupa untuk olahraga. Karena olahraga itu akan merangsang hormon-hormon kebahagiaan Anda. Dan satu lagi yang mungkin juga bisa dipikirkan atau dilakukan adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan seni. Seperti misalnya melukis atau membuat kerajinan tangan. Yang sederhana tetapi cukup membuat Anda terdistraksi sesaat dari tugas dan kewajiban Anda menjaga atau merawat ODD. Dan untuk releasing atau melepaskan ketegangan Anda. Nah sesuaikan ini dengan kesenangan Anda sendiri. Kuncinya adalah harus menyenangkan.